Ketua Federasi Olahraga Barongsai Indonesia Provinsi Riau melantik sebanyak 7 Ketua Federasi Olahraga Barongsai Indonesia Kabupaten dan Kota se-provinsi Riau pada Sabtu 25 November 2023. Pelantikan ini berlangsung di Hotel Vox Challenge Riau Pekanbaru yang dihadiri oleh Ketua Kony Riau yang diwakili Wakil Ketua Umum 1 Kony Riau M. Yunus. Terlihat juga jajaran pengurus inti fobi Riau dan sejumlah atlet Barongsai Riau. Acara ini diawali dengan pembacaan SK Kepengurusan Fobi Kabupaten dan Kota oleh Wakil Ketua Fobi Riau Sufijan. Selanjutnya digelar acara pelantikan para Ketua Fobi Kabupaten dan Kota Seriau oleh Ketua Fobi Riau Andre Jaya Esa. Siak Rohil Selapanjang Bengkalis dan Kota Madiya Dumai dengan Ramad Tuhan Yang Maha Esa menimbang 1. Bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota Kony Pusat tahun 2013 nomor 04-RA-2013 tanggal 21 Februari 2013 di Bandung yang menyatakan bahwa Kony Pusat menerima Federasi Olahraga Barongsai Indonesia POBI untuk menjadi anggota Kony 2. Bahwa berdasarkan surat keputusan pengurus besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia POBI nomor 042 garis miring SK garis miring PB POBI garis miring 8 garis miring 2002 tentang susunan pengurus POBI Kabupaten Kabupaten Riau Masa Bakti 2002-2026 mengingat anggaran dasar Jaya Sseamu Jaya Seng Yiteng Oaxagil Jaya Seng Yiteng Jaya Sengdeng Dukagil Jaya Sengdeng Jaya Sengdeng Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan dipersiapkan mengharumkan nama daerah di kanca nasional nantinya untuk mempersiapkan semua keubatan kota yang ada di Riau yang sudah terbentuk 8 sekarang 8 semua totalnya ini kita adalah persiapan untuk POPROF 2026 nanti POPROF akan ada di Dumai jadi saya harap Dumai sama Siak Pak Yuli sudah kasih tau dari siang-siang ini tinggal milih jadi saya harap untuk semua ketua-ketua yang sudah dilantik persiapkan semua atlet untuk di POPROF besok 2026 itu sudah terlalu dekat loh dari sekarang saya harap semua sudah mempersiapkan atletnya supaya pada waktu POPROF nanti seperti tadi kita ngomong-ngomong dari Bengkali targetnya 2 emas ya jadi ya luar biasa nih ini juga target loh bagaimana dengan yang lain ya kan jadi harus memasang target jadi saya berharap semua ketua yang tadi dilantik konsolilasi lah ke dalam bagaimana semua sasana direkrut diajak berbicara semua karena kalau ada sasana seperti ini lebih baik seperti saya disini FOBI kita yang mendukung ada sasana dari HBT dan ternyata atlet kita dari situ semua jadi kalau dari Kabupaten Kota juga ada sasana yang sudah ada atletnya tinggal dibina tinggal diajak bertanding bagaimana kapan mau gitu kan dalam waktu dekat ini kita memang sudah ada rencana kemarin kita akan adakan seperti kejurda lah tahun depan kalau bisa teraksana ini kita juga minta dukungan dari KONI lah dimana pak ya kalau ada pembinaan dari KONI Riau kita akan adakan sementara wakil ketua umum 1 KONI Riau M. Yunus yang mewakili ketua KONI Riau menyampaikan rasa bangganya terhadap prestasi yang telah ditorehkan oleh atlet barongsi Riau pada ajang porwil ke sebelah Sumatera beberapa waktu lalu M. Yunus berharap prestasi yang telah diraih dapat ditingkatkan lagi hingga ke pekan olahraga nasional yang akan berlangsung pada September 2024 di Sumatera Utara dan Aceh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih